Intro Ayo kita sekarang mengunjungi Pantiasuan Yadim Piatu Arief Rahman Hakim Mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak buat Pak Abdul Sami atas rambutannya di Pantiasuan Arief Rahman Hakim Mudah-mudahan dari teman-teman ini apa yang kami bawa mungkin kecil tapi ada sedikit manfaat lah Pak Abdul Sami cerita sedikit dong tentang Pantiasuan ini disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur menonton pada sore hari ini bisa berkumpul di Pantiasuan Arief Rahman Hakim Kami sangat senang sekali bisa membantu kami berdoli terhadap anak-anak kami Pantiasuan Arief Rahman Hakim ini berdiri sejak tahun 2001 sampai sekarang Alhamdulillah bulan-bulan ini kita bisa beli sendiri Pantiasu ini meskipun hanya sebatas baru S1BP ya Perlu saya sampaikan bahwa di Pantiasu ini sekarang kurang lebih ada 30 anak sampai 30 anak Pantiasu Anak yatim atau yatim biatu dan duafa Sebagian tinggal di asrama dan sebagian banyak tinggal di sekitar kita Ini yang atas mungkin 1 sampai 10 sudah pergi sudah keluar dari Pantiasu Kemudian yang bawah tidak kami tulis karena tidak cukup anak-anak yang baru itu selama 3 tahun Anda berhasil menangkap belum saya ganti Saya Abdul Samir sebagai Ketua Pantiasu Bantu beberapa teman pemurus yang aktif di sini Kemudian Insya Allah semua Donator kami dari Pantiasu ini Insya Allah semua dibantu oleh Dibantu oleh masyarakat untuk kebutuhan anak-anak kami Jangan pedek kami seperti biasa adalah pembelian tanah ini Ketika kami kemarin janji samyangnya tanah insya Allah setahun Saya berkasih tanahnya jauh Sekitar 600 Mungkin itu 680 detak itu Saya kira itu dari kami Sudah 19 tahun ya 19 tahun ya Sudah 19 tahun ya Berarti yang mentas berapa banyak? Mungkin tiap tahun kurang lebih antara 3 sampai 5 anak Biasanya yang kita bantu ke mereka itu uang sekolahnya atau makannya Kami di Panti ini ada dua tahapan Pertama adalah tahap anak-anak yang tinggal di asrama Kemudian anak-anak yang sepatas santunan Kalau di tinggal di asrama itu kami penuhi seperti anak sendiri Kebutuhan apapun sekolah jajah, buku, sangat selesai sekolah itu Tapi kalau santunan kami hanya sepatas membantu Ya membantu ya keluarga yang susah Ini santunan Seperti kegelangan, hidup Ini Bapak, ini produk S-12 Atau anak dispenser juga Jadi cara kerjanya nanti Ini kita taruh di sini aja Bapak, ini Air satu galon masukkan Terus colokin Air muter sendiri Air muter buat uang-uang-uang Kurang lebih dua jam nanti bisa dihasilkan Nanti adik-adiknya bisa minum Iya Kepala pusuh biar diku Jantung kurang nyaman macam-macam Iya Kepala pusuh biar diku Iya Mohon diterima Ini water cashnya Semoga baukah Oke Jadi sekalian Mari kita Tutup Dan juga nanti bisa Jadi kalau mau pulang Sekalian bawa sembako ini ya Dan siapan depan Untuk kita doa khusus ya Kepada tamu kita Al-Fatiha Assalamualaikum 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 Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Semoga Barokah Atas kunjungannya anak rezeki, kecewaan 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 dan kelebihan amin